Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak Cemilan dari kulit lumpia Dan mie instan Ini saya menggunakan Satu bungkus mie instan Indomie goreng Untuk mie bisa merek apa saja Dan ini kulit lumpianya Secukupnya kita akan pakai Langkah pertama kita akan rebus mie instannya Ini terlebih dahulu Nah ini air rebusan sudah siap Kita akan rebus minyak Kita rebus sampai lunak Setelah kita rebus selama 3 menit Ini mie nya sudah terore Sudah lunak Selanjutnya bisa kita diriskan Nah ini mie yang sudah kita rebus Sudah dingin Sudah tidak panas lagi Saya akan potong Sedikit potong ya Nah sudah cukup Kita kasihkan lagi Lalu kita siapkan wadah Kita akan tambahkan Dua putih telur Lalu saya masukkan Bumbu minyak Sekalian cabenya Ini sekalian minyak dan kecapnya Kalau di Jambi itu Tidak ada sausnya ya Indomie Cuma minyak dan kecap Beda Kak dengan di Jawa Lalu karena ini ada telurnya Asin dari minyak dan cukup Bumbunya saya tambahkan Sedikit kaldu bubuk Kita aduk Kalau terutamuk Kita masukkan Mie yang sudah kita rebus Lalu kita aduk lagi Sampai merata Kalau bunda Mau lebih banyak telurnya Bisa ditambah ya Nah tapi ini sudah cukup kok Sudah basah Fekturnya Terus Minyak juga sudah terurai Selanjutnya Bisa kita isi Kulit lumpianya Dengan telur ini Kita siapkan wajan Selanjutnya Kita siapkan wajan Atau pen Kita kasih minyak Tidak perlu banyak-banyak Untuk minyaknya Kita tunggu Minyaknya panas dulu Selanjutnya Kita masukkan Kulit lumpianya Satu lembar kulit lumpianya Kita menggunakan Api kecil saja Lalu kita isi Dengan minyak Satu sendok sayur Kita lebarkan Lalu saya akan Kasih saus sambal Lalu kita kasih lagi Satu lembar kulit lumpianya Tetapkan Seperti ini Biar Tertutup Nanti kalau sudah Sisi sebelahnya Kecoklatan Bisa dibalik Ini minyaknya Sudah tenang ya Pastinya Sudah cukup Sisi sebelahnya Lalu kita balik Seperti ini Kita masak lagi Setelah itu Saya akan belah Jadi dua Tapi ini Yang saya bikin putus Lalu kita Lipat Kita masak lagi Sampai Benar-benar Crispy Bulit lumpianya Ini sudah cukup Matung Bisa dilihat Sisi sebelah Sudah Coklat Crispy Selanjutnya Bisa kita Angkat Mantap banget Kita bisa Sisihkan dulu Ini bunda Hasil Olahan mie Dan kulit lumpianya Jadinya Banyak sekali Lalu ini bisa Dipotong Akan saya ambil Satu buah Kita potong Hasilnya Seperti ini Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kemas Dengan piring Setelah dipotong Selamat menikmati